Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta menyebut dugaan korupsi pengadaan 656 bus gandeng, bus besar, dan bus sedang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencapai angka 53 miliar rupiah lebih. Ya, angka tersebut tidak pas setelah menghitung ulang paket pengadaan bus tersebut. Azaz juga memaparkan soal dugaan cara permainan lelang yang dilakukan dalam pengadaan bus tersebut. Diduga tim panitia lelang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sengaja memisahkan pengadaan masing-masing jenis bus tersebut ke dalam beberapa paket dengan harga berbeda di tiap-tiap paket pengadaan. Padahal spesifikasi dan tipe bus ditawarkan sama saja. Alhasil terdapat selisih harga cukup besar jika digabungkan. Karena itu KPK harus segera bergerak cepat mengusut kasus ini mulai dari tingkat panitia lelang hingga pihak swasta. Ia yakin bukan cuma pegawai dinas perhubungan saja yang terlibat.